Ini adalah objek misterius pertama yang datang ke tata surya dari ruang antar bintang, ditemukan pada 19 Oktober 2017 lalu dengan menggunakan teleskop Panstar di Observatorium Haleakala, Hawaii. Benda misterius ini kemudian diberi nama Oumuamua. Oumuamua ditemukan pada saat sudah bergerak menjauhi matahari dan meninggalkan tata surya kita, dan diperkirakan memasuki tata surya kita pada tahun 1995. Oumuamua datang dari arah bintang Pega, Rasi Leira. Namun, belum bisa dipastikan bahwa bintang Pega adalah bintang induknya. Para ilmuwan menduga bahwa Oumuamua terputus dari planet ekstra surya yang jauh sekitar 500 juta tahun yang lalu dalam sebuah tabrakan. Setelah itu, ia memulai perjalanannya di ruang antar bintang sebelum memasuki tata surya kita. Oumuamua mencapai jarak terdekatnya ke matahari pada 9 September 2017 lalu, dan mencapai titik terdekatnya dengan bumi pada 14 Oktober 2017 dengan jarak 24 juta kilometer atau 60 kali jarak bumi ke bulan. Karena bentuknya yang unik mirip dengan cerutu, benda ini sempat dikira pesawat asing. Namun, hal ini dibantah karena tidak ada unsur manuver super cepat seperti penampakan UFO pada Oumuamua. Beberapa penelitian juga dilakukan dengan mendeteksi adanya emisi gelombang radio. Namun, tidak ditemukan emisi gelombang radio yang tidak biasa. Dan sejauh ini, belum ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan atau sinyal dari makhluk asing. Oumuamua memiliki panjang 400 meter dan lebar 40 meter. Memiliki orbit yang sangat hiperbolik serta melintasi matahari dengan kecepatan 26 kilometer per detik. Membuat para ilmuwan yakin bahwa Oumuamua berasal dari luar tata surya, dan mengorbit bintang lain sebelum masuk ke tata surya kita. Oumuamua juga berotasi, namun bukan pada poros panjangnya, melainkan pada poros pendek atau sebuah gerakan yang disebut tumbling. Oumuamua merupakan benda yang sangat unik. Umumnya, pada saat sebuah benda menjauhi matahari, benda tersebut akan melambat seperti halnya komet. Tetapi, Oumuamua tidak demikian. Kecepatan Oumuamua malah semakin bertambah saat menjauhi matahari. Saat mendekati matahari, tidak ditemukan adanya ekor dan koma yang menjadi ciri komet pada Oumuamua. Kemudian, ilmuwan setuju bahwa Oumuamua adalah asteroid antar bintang, meskipun kecepatannya tidak biasa untuk asteroid. Pada Juni 2018, sekelompok ilmuwan menyebutkan bahwa Oumuamua adalah komet yang agak aktif. Kemudian, pada Oktober di tahun yang sama, sekelompok ilmuwan lainnya menyebutkan bahwa ini adalah komet, sehingga membuat status Oumuamua menjadi tidak jelas. Karena Oumuamua sudah bergerak menjauhi matahari dan tata surya, serta sudah tidak dapat teramati, apakah Oumuamua termasuk komet atau asteroid masih menjadi misteri. Penemuan Oumuamua ini melahirkan sistem penamaan baru untuk benda antar bintang. Penamaan benda antar bintang menggunakan prefix label I, yang berarti interstellar atau antar bintang. Oumuamua kemudian diberi nama 1I garis miring Oumuamua. Kini, benda berlabel I sudah bertambah satu dengan ditemukannya komet Borisov pada 2019 lalu, yaitu 2I garis miring Borisov. Oumuamua bergerak dengan kecepatan 26,4 km per detik. Namun, saat ini kecepatannya adalah 38,3 km per detik. Saat ini, Oumuamua sedang bergerak menjauhi matahari dan pergi meninggalkan tata surya kita menuju ke arah rasi Pegasus. Oumuamua diperkirakan keluar dari tata surya kita pada tahun 2040, dan tidak akan pernah kembali lagi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.